Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kita hari ini adalah Tentang pengakuan dari negara terbaru yaitu negara India Atas kemerdekaan Indonesia Dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia Bermula saat Indonesia memberikan bantuan beras kepada India Yaitu tanggal 19 Mei 1946 19 Mei 1946 ini adalah satu tahun sebelum India merdeka Jadi India itu merdeka dari Inggris tahun 1947 Jadi tahun 1946 kita ngasih beras ke India Sumbangan beras kepada India Di bawah pemerintahan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri saat itu Dikirim dari pelabuhan Probolinggo Dan diberikan kepada wakil India di Indonesia yang namanya KL Punjabi Ini menunjukkan kalau kita peduli sama India Karena saat itu India sedang dijajah oleh negara Inggris Nah kenapa sih bantuan beras ini bisa dibilang membahayakan buat Belanda Karena apa? Karena kan tahun segitu Belanda juga sedang butuh beras Maksudnya Belanda butuh rempah-rempah juga Butuh beras atau butuh tanaman Indonesia Tapi Indonesia lebih memilih Daripada tanamannya buat Belanda Mending kita sumbangin aja ke orang lain yang lebih membutuhkan Yaitu India Karena saat itu India sedang dijajah oleh Inggris Nah pemberian bantuan beras kepada India ini Akhirnya membuat hubungan Indonesia dengan India Mulai semakin erat ya Karena apa? Karena kita berani memberikan bantuan kepada negara yang sedang dijajah Padahal kita sendiri pun kemerdekaannya belum 100% diterima oleh dunia Nah selanjutnya akhirnya tahun 1947 India berhasil merdeka dari Inggris Nah ketika India berhasil merdeka dari Inggris Oke ini gambar ini ya Gambar ketika beras-beras kita dimasukkan ke kapal Di pelabuhan Probolinggo Jadi dikirimnya lewat kapal Karena transportasi utama saat itu memang masih kapal laut ya Nah selanjutnya Setelah hubungan kita semakin erat dengan India Suatu ketika Belanda melakukan yang namanya agresi militer pertama Ini sudah ibu jelaskan kemarin ya Agresi militer pertama itu adalah Serangan Belanda terhadap Indonesia Dan ini membuktikan kalau Belanda melangkah perjanjian Linggarjati Oke serangan Belanda terhadap Indonesia ini Akhirnya dikecap oleh seluruh dunia Kemarin sudah ibu bahas Salah satu yang mengecamnya adalah bangsa Libanon Bangsa Suriah Lalu disini ada juga yang mengecam yaitu India Karena tahun 1947 ini India sudah merdeka ya Jadi dia berhak untuk ikut masuk ke dalam sidang umum PBB Jadi dalam sidang umum Dewan Keamanan PBB Agustus 1947 India menuduh Belanda telah melakukan agresi militer Jadi kegiatan yang dilakukan serangan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia Itu melanggar perjanjian yang dia buat sendiri Akhirnya ya simpati dunia terhadap Belanda Mulai lama-kelamaan mulai berkurang Hingga akhirnya muncul perjanjian selanjutnya itu perjanjian Renville Nah perjanjian Renville ini adalah perjanjian antara Indonesia, Belanda Dan juga ada PBB sebagai penengahnya Penengahnya atau ya perwakilan atau penengahnya Nah ibarat kata ini merupakan perjanjian yang lebih besar lagi ya Karena ada pihak penengah sekelas PBB Tapi disini dalam perjanjian Renville ini kembali dilanggar oleh Belanda Dengan melakukan yang namanya agresi militer kedua Agresi militer yang kedua ini berlangsung tanggal 19 Desember 1948 Agresi militer ini akhirnya menyebabkan Indonesia di blokade Karena wilayah Indonesia tadinya kan cuma Sumatera, Jawa, Madura Menjadi cuma Sumatera, Jawa, Tengah, dan Jogja Artinya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur itu sudah jadi milik Belanda Dan seluruh Indonesia kecuali Sumatera, Jawa, Tengah, dan Jogja Akibatnya apa? Akibatnya karena wilayah Indonesia semakin sedikit Indonesia seperti di blokade, di blokade itu di apa ya Di pagrin atau di batas sih pergerakannya Jadi gak ada orang yang bisa keluar masuk Indonesia tanpa izin Belanda Karena pas kita-kita sudah dikuasai sama Belanda Nah inilah yang membuat akhirnya India merasa Wah ini saatnya kita ngebantu makanya India menerbangkan penerbang India Saat itu Perdana Menterinya Jawaharlal Nehru ya Nah Nehru ini memerintahkan seorang penerbang India bernama Biju Patnaik Untuk membawa diplomat Indonesia ke India Jadi Biju Patnaik ini seorang penerbang atau pilot-pilot handal ya Dia disuruh terbang ke Indonesia Buat mengeluarkan orang-orang pejabat-pejabat Indonesia Pejabat penting Indonesia untuk keluar dari sana Supaya apa? Supaya dunia tahu gimana sih keadaan Indonesia sebenarnya Akhirnya berkat kecerdasannya Biju Patnaik Beberapa diplomatik Indonesia itu berhasil dibawa terbang ke India Yang pertama ada Sultan Syahrir, Maramis, Sudarsono, dan LN Palar Empat orang ini berhasil dibawa dari Indonesia dan diterbangkan ke India Lalu selanjutnya pejabat yang lainnya sih masih ditahan Sukarno dan Hatta pun masih ditahan Sukarno sebenarnya presiden kita kan saat itu Nah kalau presiden ditahan Otomatis pemerintahan kita tidak berdaulat Karena apa? Karena presidennya tidak ada Oleh karena itu Yang dilakukan oleh Sukarno sebelum Sebelum dia ditahan Atau sebelum dia ditawan Dia melakukan yang namanya perintah Perintah yang dia lakukan adalah Dia memerintah untuk Beberapa pejabat Indonesia mengambil alih kursi ke presidenan Jadi kata dia nanti akan ada yang namanya Akan ada yang namanya pemerintahan di pengasingan Jadi dia menunjuk Yang pertama dia menunjuk Syafruddin Prawira Negara Yang ada di Sumatera Barat Dia bilang Kalau nanti saya ditawan oleh Belanda Pemerintahan Indonesia tetap ada pemimpinnya Yaitu Syafruddin Prawira Negara yang ada di Sumatera Barat Atau di Bukit Tinggi Tapi kalau yang Syafruddin pun gagal mendirikan pemerintahan sementara Diri karena pemerintahan sementara yang ada di India Dan ini atas izin dari Jawaharlal Nehru Yang merupakan Perdana Menteri India Jadi kita Walaupun kita punya Presiden Soekarno yang ditahan Kita tetap punya Presiden cadangan Presiden cadangannya itu Syafruddin Prawira Negara Atau kalau Syafruddin pun gagal Kita punya A.A. Maramis yang ada di India Tapi ternyata untungnya Untungnya ketika Soekarno ditahan Syafruddin berhasil mendirikan pemerintahan sementara Jadi yang di India tidak jadi Tapi walaupun tidak jadi Seenggaknya izin dari Jawaharlal Nehru Untuk membantu Indonesia mendirikan pemerintahan sementara Itu merupakan bentuk dukungan Bentuk dukungan dari India Kepada Indonesia Kalau India akan tetap meneruskan Perjuangan Indonesia Nah selanjutnya Pendirian Pemerintahan Republik Indonesia di pengasingan itu istilahnya adalah Indonesian Government in Exil Jadi pemerintahan pengasingan Jadi kan syarat negara kemarin ada wilayah Ada rakyat dan ada pemerintah yang berdaulat Jadi kalau Presidennya ditawan Kita harus punya Presiden cadangan Atau Presiden yang ada di pengasingan gitu Jadi gak apa-apa Jadi istilahnya kita bisa tetap disebut berdaulat Walaupun pemimpinnya ada di tempat lain Ya seenggaknya dia tidak Tidak dalam keadaan tertawan Nah selanjutnya Tanggal 20-23 Januari 1949 Nehru mengadakan yang namanya Konferensi Asia Atau Asian Conference di New Delhi Nah inti dari Asian Conference di New Delhi Ini adalah membahas Negara-negara Asia Yang masih dijajah oleh bangsa barat Terutama Indonesia Nah inti-inti dari Ini adalah Asian Conference ini Dia mengecam yang namanya Mengecam yang namanya Agresi Militer Belanda yang kedua Dan dia mengecam yang namanya penjajahan Dan dia meminta kepada dunia Untuk memberikan dukungannya kepada Indonesia Dan efek dari Efek dari Asian Conference Dan juga efek dari Agresi Militer Belanda yang kedua Akhirnya PBB semakin membuka matanya Untuk membantu Indonesia Hingga akhirnya terjadilah Ya kemerdekaan Indonesia seutuhnya Itu nanti akan ada yang namanya Dalam KMB Nanti kita bahas soal KMB ya Nah Itu soal India Jadi Awal mula India dan Indonesia Mulai Mulai Melakukan hubungan diplomatik Itu tadi Karena kita menyumbang beras kita Kepada India Di saat India belum merdeka Jadi kita percaya India akan segera merdeka Dan makanya dibalas sama India Dengan cara Mengakui kemerdekaan Indonesia Oke sekian tentang India Selanjutnya yang akan kita bahas Itu adalah Australia Oke Australia disini Sebenarnya kita sudah lama Berhubungan baik dengan Australia Tapi disini yang harus kalian ketahui Di tahun 1945 Australia itu Australia itu Sebenarnya temenannya sama Belanda Karena apa? Karena kan Ketika Jepang datang ke Indonesia Orang-orang Jepang Orang-orang Belanda Itu kan terusir dari Indonesia kan Nah orang Belanda ini Nggak pulang ke Nggak pulang ke Eropa Tapi dia Pulangnya ke Australia Kenapa ke Australia? Karena kan itu masih saudaranya dia juga Jadi disini bisa dibilang sih Sebenarnya Belanda Temenannya sama Australia Bukan Indonesia yang temenan sama Australia Tapi kenapa Akhirnya Australia memberikan dukungan terhadap Indonesia Ini bisa dibilang Australia Australia itu punya istilah sebagai The Frightened Country The Frightened Country itu artinya adalah Negara yang penuh dengan ketakutan Karena apa? Karena Australia kan Bisa kita lihat ya Australia itu bangsa kulit putih sendirian Yang ada di bawah Kalau kalian lihat peta Dia itu posisinya ada di bawah sendirian Sedangkan bangsa kulit putih yang Semirip dengan dia ada di mana? Ada di Amerika dan di Eropa Dan itu jauh dari Australia Artinya betat tanggal di Australia itu cuma kita Jadi kalau dia nggak baik sama kita Ya dia takut di suatu waktu diserang Kalaupun nanti dibantuin sama Amerika Sama Eropa Bantuan tersebut akan datang Ya lama sekali Lama karena jarak kan ya Nah jadi ini yang menyebabkan Akhirnya nggak mau Ya Australia harus membuat hubungan baik Dengan Indonesia Karena apa? Saudaranya kan nggak ada disini Sister countrynya ada di Amerika Amerika jauh Mother countrynya ada di Inggris Dan Inggris pun jauh Gitu Jadi istilah untuk The frightened countrynya Australia itu Benar-benar terjadi Nah ini untuk Australia Yang pertama dia lakukan adalah Protes unjuk rasa Menuntut penghapusan diskriminasi pelaut Indonesia Yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda Jadi karena Di Australia kan banyak Banyak perusahaan Belanda kan Di mana isi-isi dari perusahaan Belanda itu Kebanyakan orang-orang Indonesia Pelaut-pelaut Indonesia Dan karena adanya diskriminasi Australia nggak mau Dia punya-punya tempat Tapi dia yang menyaksikan Jadi Belanda kan numpang di Australia nih Tapi Belanda yang melakukan Kejahatan sama orang-orang Indonesia Jadi dia nggak mau Image Australia yang jelek Karena melakukan jahatan itu bukan Australia Tapi Belanda Nah lalu selanjutnya Tanggal 24 September 1945 Water Start Workers Federation Atau WWUF Ini memang berhubung Dengan Australia Siemens Union in Sydney Melakukan aksi mogok dan blokade pelabuhan Tempat perusahaan Belanda Beroperasi ini disebut dengan Black Armada Jadi saat Black Armada dilakukan ini Perusahaan-perusahaan Belanda itu Di apa ya Kayak di boycott Jadi nggak ada yang mau Nggak mau lagi kerja di Di perusahaan-perusahaan Belanda tersebut Karena apa Perusahaan Belanda ini melakukan diskriminasi Terhadap orang-orang Indonesia Jadi Australia tuh nggak mau Namanya jelek Di mata orang Indonesia Karena yang melakukan kejahatan Itu orang Belanda Tapi dilakukan di tanah Australia Nah selanjutnya Pada saat terjadi agresi militer Belanda Pertama di Indonesia Australia pun ikut mengecap Ingat ya Jadi agresi militer Belanda pertama Itu adalah Kegiatan di mana Belanda Mengakui dirinya itu Nggak 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 gentle ya Karena apa Dia melanggar janjian Dia buat sendiri kan Jadi banyak sekali negara-negara Menyayangkan Kok negara sekelas Belanda Berani dia melanggar Perjanjian linggar jati Oke Selanjutnya Untuk melakukan Bentuk dukungan dari Dari Australia Terhadap Indonesia Maka setelah agresi militer Belanda pertama Akan terjadi namanya Perjanjian Renville kan Nah perjanjian Renville ini Adalah perjanjian Antara Indonesia Belanda Indonesia dan Belanda Indonesia di wakil Akhirnya disini Wakil Indonesia Itu adalah Australia Karena apa Australia merasa Dia harus ngasih dukungan Terhadap Indonesia Maka disini Australia Dalam Dalam perjanjian Renville ini Memberikan wakilnya Yaitu namanya Richard Kirby Richard Kirby ini merupakan Wakil Wakil Indonesia Wakil Indonesia Dari Australia Dalam perjanjian Renville Ini Membuktikan Kalau Australia Sudah mendukung Kemerdekaan Indonesia Atas Belanda Oke Untuk hari ini Cukup dua negara ini ya Sampai sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati